Halo semuanya welcome back to my channel baik teman di video kali ini kita akan membahas kembali memang sih cara mengatasi playstore yaitu error yaitu kode ORFGE23 nah teman pernah mengalami seperti ini ya teman teman caranya sangat gampang ya untuk mengatasinya selanjutnya kita masuk ke caranya let's go nah teman langkah yang pertama teman ya nah ini adalah permasalahan di aplikasi playstore nya teman kita mau pertama masuk dulu di aplikasi yaitu setelan guys setelan ini cari sini namanya yaitu adalah aplikasi guys dan sini klik namanya cloud aplikasi cari disini yang namanya google playstore guys playstore nah teman ini dia aplikasi google playstore nya teman silahkan teman disini dulu hapus alat datanya teman di kemudian disini teman uninstall lalu pembaruan teman yang ketiga silahkan teman ini silahkan juga hapus datanya teman nanti mungkin akan menemukan pertanyaan ya bang kalau kita nanti uninstall apakah playstore kita akan terhapus teman jawabannya adalah tidak karena ini adalah bawaan sistem dari aplikasi ataupun android kita jadi teman tidak bisa diuninstall secara permanen guys ya teman silahkan kembali buka untuk playstore nya apakah sudah bisa atau belum nah teman jika belum juga berhasil termasuk ke langkah yang kedua nah teman disini teman kita teman ya tadi ya sama juga yang ke yang tadi dari pengaturan masuk disini namanya teman aplikasi ya teman disini juga teman namanya lalu aplikasi teman disini namanya juga ada yang namanya playstore system ya nah teman ini dia google playstore service for er guys teman silahkan teman disini silahkan dulu hapus datanya teman teman ya teman juga disini teman ya ada juga lain playstore google play silahkan teman disini hapus datanya teman itu dia langkah yang kedua lanjut kita langkah yang ketiga teman disini ya kita harus memiliki yang namanya gmail 1 ya atau gmail kedua nah teman teman disini kita masuk dari playstore nya mana playstore guys playstore ini teman silahkan pilih disini yang namanya ini guys ya yang ada teman disini silahkan teman disini tambahkan akun gmail yang guys disini dan kita akan tambahkan akun gmail yang kedua silahkan kembali buka playstore nya apakah sebisa atau belum nah teman kita masuk ke langkah yang keempat teman ya teman masuk juga ya dari playstore juga sama cari sini yang namanya ini teman ya akun playstore kita ini pilih teman disini ya yang namanya adanya pembayaran dan langganan silahkan pilih disini namanya metode pembayaran nah teman inilah terkadang menyebabkan teman-teman ya kita teman disini belum aktif ya belum aktif nah teman silahkan disini nanti tambahkan akun pembayaran silahkan lengkapi dan isi nomor handphone yang teman-teman miliki ya teman-teman itu dia langkah yang keempat masuk kita langkah yang terakhir teman jika belum juga berhasil teman dengan 4 langkah tersebut termasuk di langkah yang kelima langkah yang terakhir teman-teman silahkan dulu menyiapkan kartu perdana 1 ya kartu perdana yang baru dibeli baru dibeli teman-teman memiliki terhubung ke gmail ya nah teman-teman kemudian silahkan teman-teman ini masuk ke salah satu browser ya teman-teman browser nah pencet disini yang namanya gmail.com search teman-teman disini silahkan kita buat kembali akun gmail yang baru login nanti ikan gmail tersebut teman nanti login selain teman-teman nanti login silahkan masuk ke playstore nya teman-teman biasanya dengan cara ini sudah berhasil menghadapi yaitu error kode or fge 23 teman-teman sekian dulu saya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bantu berjumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati